Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Balik lagi di opini, abang pagi ini masih dengan tema yang sama yaitu peran seni dan juga budaya di era digital bersama dengan Bang Sucep Bae ini sebagai seniman Bang Sucep, kalau Bang Sucep sendiri melihat cuaca nih, Bengkulu berapa hari terakhir ini gimana Bang Sucep? Apa sih? Panas, hujan, dan sekarang ini kalau untuk cuaca itu gak bisa diprediksi sepertinya ibarat itu Bahkan para-para penyair menyatakan, badan meteorologi itu gak bisa lagi menafsirkan lagi tentang cuaca Saking randomnya ya cuaca, kadang panas banget tiba-tiba hujan gitu kan Nah mungkin untuk Bang Sucep dan juga pemirsa yang hari ini punya aktivitas nih ya di luar rumah Kita pengen bagi ini informasi terkait dengan perakiran cuaca yang sudah kami terima dari BMKG Di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu yang mulai berlaku pada hari ini Rabu 21 Juni 2023 Kita lihat bersama-sama Yang pertama kita lihat dulu di wilayah Kabupaten Rajang Lebong dan juga Kabupaten Kepahyang nih Nah kalau di Rajang Lebong siang nanti diprediksi akan hujan sedang dengan suhunya 19-31 derajat Celcius Di wilayah Kabupaten Kepahyang siang nanti diprediksi akan hujan petir nih berbeda dengan Rajang Lebong ya Dengan suhunya 20-32 derajat Celcius Kita lihat lagi untuk wilayah selanjutnya nih pemirsa Di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan juga Kabupaten Mukomuko nih Kalau di Bengkulu Utara sama seperti di Kepahyang ya Siang nanti diprediksi akan hujan petir dengan suhunya 22-32 derajat Celcius Di wilayah Kabupaten Mukomuko siang nanti diprediksi akan hujan sedang dengan suhunya 24-32 derajat Celcius Kita lihat lagi untuk wilayah selanjutnya Di Kabupaten Seluma dan juga Kabupaten Lebong nih Nah kalau di Seluma siang nanti diprediksi akan turun hujan dengan suhunya 23-32 derajat Celcius Di wilayah Kabupaten Lebong siang nanti diprediksi akan hujan petir dengan suhunya 17-31 derajat Celcius Kita lihat lagi untuk wilayah selanjutnya Wilayah selanjutnya di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan juga Kabupaten Kaor nih Nah kalau di Bengkulu Selatan siang nanti diprediksi akan turun hujan dengan suhunya 22-32 derajat Celcius Dan di wilayah Kabupaten Kaor siang nanti diprediksi juga akan turun hujan dengan suhunya 22-32 derajat Celcius Kita lihat lagi untuk wilayah selanjutnya pemirsa Di wilayah Kabupaten Bengkulu dan juga Kabupaten Bengkulu Tengah nih Nah kalau wilayah Kabupaten Bengkulu siang nanti di sana diprediksi akan hujan dengan suhunya 24-32 derajat Celcius Di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah siang nanti diprediksi akan turun hujan dengan suhunya 23-32 derajat Celcius Nah itu dia tadi ya informasi cuaca yang sudah kami terima dari BMKG Mungkin juga kepada masyarakat ya karena memang cuaca Bengkulu ini kadang-kadang nah seperti pagi ini nih ya pagi ini cerah banget ya Tapi ternyata kalau diprediksi ini siang nanti hujan nih Mungkin kalau dari Bang Sucap sendiri dengan cuaca yang seperti ini mengganggu nggak sih sebagai aktivitasnya seorang seniman Tidak terlalu mengganggu sih barangnya dengan aktivitas kita ya intinya kita harus siap Jadi kalau semuanya kita mau keluar menggunakan kendaraan apa roda dua siapkan mantel dan sebagainya seperti itu Jika ibaratnya eh jelas ibaratnya kesediaannya tuh kita harus siapkan dari ketika mau keluar dari rumah tadi Ya ketika keluar kita harus dengan kesiapan masing-masing tadi Dan juga ya jangan lupa jaga ke apa kondisi fisik tadi ya dengan menggunakan makanan yang sehat tadi nih Iya dengan kondisi ya cuaca yang sekarang ini Karena di cuaca yang seperti ini rentan juga ya kalau misalnya kita sakit dan sebagainya ya Karena cuaca nggak menentu nih ya takutnya nanti dengan cuaca yang tidak menentu ini bisa mengganggu aktivitas kamu nih Apalagi memang sibuk-sibuknya banget nih ya Oke maksudnya kita jadah dulu Nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita yaitu peran seni dan juga budaya di era digital Pemirsa kami akan kembali setelah jadah pariwara berikut ini